Badan Pusat Statistik senantiasa mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak secara nyata guna pengentasan kemiskinan dengan selalu menyediakan data statistik yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di Jawa Tengah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Breda Provinsi Jawa Tengah menjenggarakan kajian dengan tema kontribusi program RTLH terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah 29 Mei 2023. Sebagai salah satu narasumber pada kesempatan ini, Dadang Hardiwan selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah menyampaikan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic need approach. Rumah layak huni mempertimbangkan empat kriteria yakni ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi yang layak. Dadang juga mengatakan bahwa kemiskinan adalah masalah kompleks, sehingga dibutuhkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Acara yang digelar secara hybrid diikuti instansi terkait seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah, diselenggarakan di Ruang Rapat Prayuga Salabrida Provinsi Jawa Tengah tersebut, juga menghadirkan narasumber yang lain yakni Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta Kepala Pusdatin Kemensos Republik Indonesia.